Kisah Gus Dur Belakangan, aksi DPR RI menjadi sorotan publik sejak pengesahan Omnibus Law. Hal itu membuat masyarakat kecewa karena peraturan itu dinilai menyusahkan rakyat, terutama kaum buruh. Di tengah fenomena ini, ternyata DPR RI pernah nyaris dibubarkan oleh Presiden Indonesia. Dia adalah Presiden Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Akrab Disapa Gus Dur. Tak hanya itu, Gus Dur kerap melontarkan sindiran keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu. Salah satunya, Gus Dur pernah menyindir DPR RI seperti Taman Kanak-Kanak. Keterangan saya tidak begitu implementasi karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan Taman Kanak-Kanak, ujar Gus Dur. Pernyataan itu membuat sejumlah DPR tersinggung dan mengecam Presiden RI keempat itu untuk menarik kembali ucapannya. Bahkan, tak hanya sindiran saja, Gus Dur pernah nyaris membubarkan DPR RI tahun 2001. Pada 23 Juli 2001, Gus Dur menerbitkan Dekret Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tiga poin dalam Dekret itu, yaitu pembekuan DPR dan MPR. Kemudian, mengembalikan kedaulatan tertinggi ke tangan rakyat dan menyusun badan penyelenggara pemilu. Namun, Dekret itu dengan tegas ditolak oleh sejumlah pihak termasuk Amin Rais. Dia menyuarakan pada rakyat untuk menolak asli Dekret itu dan menggelar sidang istimewa. Dari sidang tersebut, Gus Dur digulingkan dan jabatan Presiden RI kemudian diserahkan ke Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton!